Pertama Arahan dan Alviandra Dewangga di pantau klub luar negeri, aksi para pemain muda Timnas Indonesia di ajang piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura, Desember 2021. Ternyata menarik perhatian sejumlah klub asing. Ini tidak lepas dari penampilan para pemain muda hasil gembelengan pelatih Sintayong yang mulai meletakkan dasar Timnas Indonesia untuk masa depan. Banyak pemain muda direkrut Sintayong dengan modal bakat dan semangat juang yang tinggi. Meski mereka tidak mempunyai nama di belantika sepak bola nasional apalagi di luar negeri, namun Sintayong berani membawa mereka tampil di ajang piala AFF Suzuki 2020 di Singapura. Namun, center back Timnasional Indonesia Alviandra Dewangga dan back kiri Pratama Arhan mampu tampil mengesankan menghadapi para pemain senior dari Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Mereka bahkan menjadi pemain kunci supergarida muda Al Suhan Sintayong. Dalam menyingkirkan tim yang sudah mapan seperti Malaysia dan Singapura, hal ini membuat sejumlah klub dari luar negeri mulai menjajaki kemungkinan untuk merekrut mereka di Bursa Transfer Windau Januari 2022. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong menyambut baik ketertarikan klub-klub luar negeri kepada anak-anak asuhnya yang kini tengah berjuang di partai final piala AFF 2020. Asnawi, Mangkuala, Egi, Maulana, Fikri, dan kawan-kawan masih ada satu kesempatan lagi untuk mengalahkan Thailand di lai kedua semifinal piala AFF 2020 yang akan digelar Sabtu 1 Januari 2022. Itu hal positif dan langkah baik untuk Indonesia, kata Sin dalam konferensi perskirtual sebelum pertandingan lai kedua final piala AFF 2020 kontra Thailand Jumat 31 Desember 2021. Menurut jurutaktik asal Korea Selatan itu, merupakan keuntungan besar bagi Indonesia jika semakin banyak pemainnya yang direkrut klub luar negeri dan bermain di liga luar negeri. Di Asia, Sintayong menyarankan pesepak bola Indonesia untuk menerima tawaran klub dari Jepang atau Korea Selatan sehingga mereka bisa mencicipi persaingan di liga Jepang atau Korea Selatan. Mementara di luar Asia, pemain Indonesia disarankan bisa menerima tawaran dari klub Eropa sehingga dapat berkipra di salah satu negara Eropa. Kalau begitu, pemain bisa mempelajari budaya sepak bola negara-negara yang secara prestasi sudah maju. Hal ini tentu bagus untuk mengembangkan pesepak bolaan Indonesia. Tutur Sint Beberapa pemain timnas Indonesia dikabarkan masuk dalam radar klub-klub luar negeri lantaran bermain bagus di Piala AFF 2020. Padahal mereka merupakan para pemain muda usia jebolan timnas U19 dan timnas U23. Dua di antara para pemain yang sudah banyak disebut-sebut akan direkrut klub dari luar negeri adalah Pratama Arhan dan Alfian Radewangga. Kedua pemain ini merupakan pilihan utama Sintayong di area pertahanan Indonesia jika tidak cedera atau akumulasi kartu. Mereka dipastikan akan kembali tampil menghadapi Thailand ke-2 final Piala AFF 2020 yang digelar Sabtu 1 Januari 2022. Timnas Indonesia sendiri mampu mencapai final Piala AFF 2020 setelah menyikirkan tuan rumah Singapura dengan agregat gol 5-3.